Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sore kali saya akan memberikan tip cara menjaga hama tanaman sawit yaitu babi itu dengan saya dengan tanaman singkong ini teman-teman teorinya ya kita tanam singkong supaya babinya itu makan singkong ini contohnya kita makannya babi ya nah ini teman-teman ini bekas babi jadi otomatis babinya tidak mengganggu tanaman sawit dia mengganggu tanaman singkong ini bekas jalur babi ya teman-teman ini di kebun saya ini masih banyak babi kena makrak ya teman-teman nih pisang juga bisa menjaga makrak supaya tidak merusak tanaman ini teman-teman ini bekasnya babi ini dia makan singkong ini memang segera saya tanam singkong kalian sepang sari ya kalau ada sisa lumayan panen babi ini teman-teman ini bekas babi semuanya ini ya ini jadi babinya kita alihkan alihkan ke tanaman singkong supaya tidak merusak tanaman sawit ya nah ini teman-teman ini bekasnya babi ya bekasnya makan babi nah ini bekasnya bekas babi ya teman-teman ya bekasnya banyak sekali babi saya tarapkan metode ini aman sawit saya tidak ada yang dirusak lebih babi ya teman-teman teman-teman ini full singkong semua ini saya tanam ini jadi aman jadi dirusak lebih babi ya teman-teman ini nanti lupa tuh babi ya teman-teman ya nah ini bekas babi semua teman-teman tuh babi jadi ini cara saya yang saya tarapkan di kebun saya di kebun sawit saya pribadi supaya tidak diganggu oleh babi jadi saya tanami singkong untuk mengalihkan babi supaya tidak merusak tanaman sawit cukup bagus teman-teman ini kalau masih singkongnya banyak panennya lumayan bisa babi ya jadi selain kita tanam singkong untuk mencogah hama babi sekalian kita mencari nilai tambah dari tanaman singkong ini dan untuk mengurangi biaya perawatan gulma ya semprot ini saya dengan metode saya tanam singkong lumayan karena singkong ini sudah sudah ada pabriknya di daerah saya di ketapang ya jadi saya tanam singkong sekalian untuk mencegah hama babi jadi merusak tanaman sawit ya ini teman-teman yang pusing ngurus hama babi silahkan ditanam singkong kalau yang di daerah masih banyak pabrik ada pabrik singkong ya boleh tanam banyak-banyak wool di daerah tengah gawangan jadi sawit kita aman ini sentuhnya teman-teman ya jadi aman sawitnya kalau tidak di jauh babi sudah dua kali saya lakukan ini aman dan tergendali sekian terima kasih ya teman-teman semoga bermanfaat secara saya ini menjaga semoga bermanfaat semoga bermanfaat dengan tanam singkong ini saya tanam singkong semua ya teman-teman ya jadi aman dari babi cuman pisang saya aja habis dengan monyet rak ya teman-teman dan terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe teman-teman